Aku jempol guys Kenapa? 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 Gak punya pasangan Gak ada em Gak ada Gak ada em Gak ada Lo nangin dewasa Masa yang dikandungan Dikandungan Dia dewasa gitu ya Thank you Oke guys Balik lagi ke Sor Bekambur Sor Kali Jadi hari ini Bunda ketatangan tamu Intan Junior Yang katanya paling terkenal Tanyu Merawat Coba Arun Tanyu Merawat Komen di bawah Pada kenal gak sama Intan Junior? Kalau gak tau aku Kalo ya Tata Berarti dia gak terkenal Oke Intan Junior Intan Junior adalah Sahabat bunda Sesudah dari SMA Kelas 2 SMA SMA 9 tahun ya 2 tahun Balik lagi Berarti kalau gak paham rumah Berarti kalau gak paham rumah Jauh unas gitu Balik lagi Kita tadi gak nge-record guys Iya Tadi udah panjang recordnya guys 2 sampai 1 jam Tapi dia Film boy Film boy 1 jam Dibodoh 9 tahun kita bertengah Kita pernah berantem gak tak? Berantemnya masa sekolah aja gak sih? Pernah Kenapa ya? Aku pun lupa Karena pake noda 9 tahun lalu Atau aku pindah sama bibi Atau kau kena pindah sama bibi Karena aku memang Pengen duduk sama bibi Aduh Enggak Enggak coy Aku tanya masalahnya apa Kau gak tau Aku juga gak tau Aku lupa masalahnya apa Sampai aku pindah tempat duduk kan Karena memang tempat baby kosong Jadi aku pindah situ Tadi ini ya Rapan Hadas kamu sedang memiliki pasangan? Gak ada Aku jawab lo guys Kenapa? Kenapa? Kenapa aku gak memiliki pasangan? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada satu minggu sebelumnya ini bukan nge-walking lah ya, bahasa ini aku ngajak Intan pergi itu ke Sabtu Sabtu ya aku gak berani ngajak orang ini pergi kayak orang yang udah kerja Intan terus temen yang lain itu pergi karena orang ini kerja, jadi aku tuh takut ganggu terus tiba-tiba dia aku udah penuh hari ini jadi kan aku udah penuh ya karena emang iya loh itu hari biasa itu pasti udah ada yang nge-chat kayak hari Sabtu kesini Sabtu kesini itu beda-beda kalau 26 tahun kalau hidup, kau ngerasa udah bermanfaat loh buat orang lain udah, malah bermanfaat sekali menurut aku ya untuk orang lain? contohnya? contohnya kau udah bermanfaat buat orang lain, katanya apa? dari testimoni testimoni aku dapatkan kok berada tentang gimana? makanya semua nih pokoknya tiap jalan sama aku tuh mereka happy makanya mereka sering kadang aja aku tiga sifat yang kau sukai dari aku ini sukai lu tuh orangnya gak berdendam wow karena ya mau seberapa besar kita punya masalah atau apa kayaknya lu masa bodoh ya? iya masa bodoh kayaknya yaudahlah yang lalu yaudah biarlah berlalu emang gitu yang lu semua memasalkan hal-hal gak penting guys terus yang kedua lu orangnya dewasa selain-selain dewasa karena nikah duluan ya lu tuh kayak ngambil keputusan juga dewasa lu pasti ngasih aku solusi gitu ngasih masalah lagi iya karena kan ada ada kalo udah udah gak usah ngomorin orang ini bukan tempat ladang gosip udah kan aku kan udah aku udah tau tuh juga kalo gak udah berat untuk menceritakan sesuatu aku udah tau juga iya udah sukai dari tau baik baik guys ngegowo kali ya apa sih bahasanya ngegowo ya Allah pada ngomong jowo ya intan tuh panikan guys terus intan itu tukang merepet kalo udah panikan gitu dia tukang kesel mudah kesel mudah bete terlalu sibuk banyak banyak pokoknya banyak kalo itu banyak kalo yang suka itu cuman itu lah kayaknya baik doang sama ngegowo ya Allah baik ngegowo iya karena setelah aku ngeliat intan tuh dari sekian banyak yang dia hadapi alami intan tuh kuat nah itu kuat iya kuat intan tuh kuat seberapa penting arti sahabat buatmu aku arti sahabat itu kayak bisa dibilang penguat kedua ya setelah keluarga ya setelah keluarga ya aku tuh makanya tiap weekend tuh gak pernah di rumah ya aku tuh menghabiskan waktu untuk ketemu temen-temen aku tuh jadi wow kenangan aku yang sampe sekarang gak bisa kau lupain di masa lalu kita kita pernah naik karet api balik aku lupa-lupa sebulan naik karet api gue makeup dulu di kamar mandi itu itu lagi lagi marah-marahnya kita pandai-pandainya pake lipstick iya iya ini kok apa ini lah ini lah coba iya cobalah coba boleh gak coba semaknya itu sih kada nolinting naik kereta itu cabut oh iya lo pasti ingat aja ini oh iya itu cabut ini malu kita cabut ini gak sih islamira eh islamira atau ini atau maulid bukan maulid gak gak sih eh iya islamira atau maulid islamira atau maulid lah itu pokoknya ada gak satu hal pesan kesan udah mau habis kayaknya udah pesan-kesan udah apa pesan-kesanku untukmu sebagai sahabatmu pesanku yang pertama ini maksudnya aku mau dirimu jangan berubah koma kesan selama berteman denganmu aku bahagia aku bahagia punya teman sepertimu iya menyesal jadi tidak jadi pendengar yang baik jadi pembali solusi yang baik iya pengetahuan yang baik iya Allah banyak-banyak jangan nanti aku nanya seolah iya aku bersyukur kenal dirimu seneng lah pokoknya gak nyangka ada orang yang akan mengatakan seperti itu tak apa karena kalian harus tahu guys aku tuh aku tuh gak pernah berubah sama orang tapi entah kenapa tiba-tiba orang jadi berubah sama aku gak mau teman sama aku aku gak tahu kenapa ya salah aku dimana lesennya itu deh Intan tuh udah kayak keluarga buat keluargaku karena mamaku tahu adik-adikku tahu dulu waktu almarhumayaku ada juga tahu sama Intan sama yang lain itu jadi Intan tuh udah kayak keluarga aku bahagia kenal sama Intan gak menyesal bersyukur karena masih ada yang mau berteman sama aku seperti Intan gitu dan makasih Intan udah selalu ada buat aku Awww 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 persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu Awww jadi kita beli chicken nugget-nya MACD kata Intan sih kata artis artis enak tapi yang V9 gak tahu deh kalau apa-apa kelihatannya kita lupa terus itu ada sausnya ini sausnya seharus barbecue katanya beneran enggak aku buka sama ini asar manis tuh enak 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 rasanya gimana bilang lah ini lagi nge-review bukan kalau enak makan sendiri aja hahaha kita ngomong nuggetnya beda wih kayak nugget-nugget cua hahaha kayak nugget-nugget yang kilo-an itu ya bedanya sama nugget yang biasa nugget biasa tuh kan teksturnya kayak berpasir ini betepung kalau untuk padat ya padat sedia kalau crispynya kurang kalau saus yang ini rasanya ya memang asem-asem gitu manisnya kurang sih malah tebel asemnya udah suka ini kalau yang barbecue kalau yang barbecue kalau yang barbecue kayaknya kayak barbecue biasa deh oke guys review nakitnya enten udah 1-10 berapa? 8 sausnya yang barbecue udah 1-10 8 yang asem manis 1-10 5 oh 5 ini bunda dari 1 nuggetnya dari 1-10 8 7 setengah lah biasa aja soalnya tapi tebal sausnya sausnya yang barbecue 7 yang asem manis 7 juga padahal rasanya sama sama aja sih oke to review makasih review singkat oke makasih udah nonton jangan lupa untuk di like komen dan subscribe bye-bye makasih bang bye 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 bye